Gue kalo ketemu langsung sama orang yang bodi kayak gitu tuh Depan mata gue nih, mendingan lo satu lawan satu aja gitu Satu lawan satunya lawan gue aja Assalamualaikum Kali ini ketemu dengan gue di vlog gue yang ke-11 Teng-teng-teng-teng-teng Eh udah pada nonton ini belum? He? Film Joker? He udah nonton emangnya Nonton sama siapa? Sama Mimi? Kok Bepi ga diajak sih? Nah, jadi film Joker ini tuh Correct me if I'm wrong ya Joker itu adalah seorang yang dibully Dibully di daerahnya di kota Gotem Dia itu sering di ejek-ejek, disakitin Nah, ngomongin masalah bully Baru-barunya ada kejadian lagi sih Salah satu penyanyi Korea Namanya Suli, kalo ga salah gue Dia itu dibully di media sosial Katanya sih Gue ga pengikut K-pop sih Cuma, katanya dia dibully itu udah sangat lama Dan akhirnya dia depresi Kemudian Berapa waktu yang lalu dia bunuh diri Nah, pembulian ini nih sebenernya Gue pengen ngebahas masalah pembulian sih Pembulian ini nih emang sangat ga enak ya Lo menyakiti hati orang secara Mungkin menyakiti hati atau menyakiti fisik gitu Aduh Lo akan menciptakan monster-monster baru Di dalam diri orang itu tersebut Contohnya kayak joker lah Lo Kayak joker itu dia dibully, disiksa Nah, akhirnya dia Menemukan satu jadi diri dia yang Menurut dia itu Ini gue banget nih Akhirnya dia membunuh-membunuh orang gitu Nah Kejadian si Suli ini Salah satu efek negatif dari penggulian Nah, bagi teman-teman atau netizen yang gue diman Sebaiknya Kalau kalian berkomentar di sosial media Artis idola kalian Atau artis yang kalian gak suka Ya Lo harus berkomentar dengan Dengan bijak gitu Dengan sopan gitu Karena Pembulian kayak gitu Lo Menurut gue lo cemen sih Cemen dan cukup gitu Lo cuma Ngebully orang di Sosial media Tapi lo Dengan Kauan palsu itu gak Keren sih Atau Jauh lebih baiknya lagi Lo Kalau gak suka ya gak usah komen Simple kan? Nah Ada lagi kasus yang gue temuin Di Makassar ya Kalau gak salah gue Anak kecil Dia dibully Di oleh kolok Sama teman-temannya Karena Bapaknya Melakukan pembunuhan sadis Terhadap ibunya Ada di Di kolok-kolok teman-temannya deh Ada Anak Buka ngecor lah Anak ini lah Anak pembunuh lah Turunan pembunuh itu Buat gue sih Anak kecil Mereka mempunyai Perasaan yang sangat pekah Dan perasaan yang Sangat sensitif Nah mereka itu Gampang banget Untuk mengingat-ingat Hal-hal yang kayak gitu Apalagi Pembulian kayak gitu Itu yang membuat mereka jadi depresi Nah akhirnya Gue baca beritanya Dia bunuh diri gengs Dia bunuh diri dengan cara gantung diri Kalau gak salah gue Nah itu kan sebenernya Gak baik ya Gak baik buat Psikis Mental Apalagi lah itu Pokoknya pembulian itu Gue Gue Gak setuju sih Nah ngomongin pembulian lagi Gue juga salah satu Karban pembulian waktu itu Waktu gue masih SD Salah satu temen gue merasa Dia paling jauh Gue paling hebat Terus gue dibully Terus ada beberapa temen lain dibully Dan akhirnya Gue sempet Agak sedikit konser Dan meartian Gue ngeliat orang itu agak Sensian Gue emosian Mungkin sampai sekarang Gue buat temen-temen yang kenal gue ya Tapi Di satu sisi gue Mencoba mengambil nilai positifnya Nilai positifnya adalah Ya Gue akan jauh lebih hebat dari lo Nah ngomongin pembulian Kejadian-kejadian itu Banyak banget ya Pembulian secara Secara fisik Secara mental Gue gak tau ya apa Gue gak tau apa yang Dipikirkan oleh si pembuli ini gitu Pembuli secara Langsung gitu ya Lo ngerasa hebat dengan mengumpul orang Dengan mengindividasi orang Yang lebih lemah dari lo Terus lo ngerasa Lo ngerasa Lo ngerasa keren gitu Udah Ngebully orang Atau menghina orang di sosial media Dan lo berharap Si orang itu gak bisa menemukan lo Ya gue Ya gue rasa sih Kalau pikir lo salah ya Karena mungkin Sekarang udah gampang buat mengeteck Itu siapa Itu siapa Dan gimana Dalam musisinya gitu Dan mental itu yang harus Si pembuli itu perbaiki gitu Gak Kayak Menurut gue Gak ada kerjaan ya Ngomongin Orang Di sosmed Commenting segala macem Jelek-jelekin Terus Dan lo harus mikirin dampak Dampak negatifnya Dari orang yang membuli gitu Ya contohnya ya Yang gak kuat-kuat iman ya Dalam artian Mereka yang gak punya Ehm Iman yang kuat Dan mereka akan Terakhir dengan bunuh diri Atau bisa jadi si Joker-joker baru Di dunia nyata gitu Kita gak tau ya Orang seperti apa Ehm Kedepannya Nah Pembulian Gue pernah ngeliat Dengan mata kepala gue Langsung Pembulian yang terjadi Ini terjadi Di Anak gue sebenernya Kayak waktu itu Rafa pernah ini ya Pernah diganggu Salah satu Kayak Gak ada temen juga sih Kayak Anak-anak Anak Setangga Atau sebelah rumah Atau dimanalah gitu Dia mencoba Membuli Membuli Rafa Yang notabene dia Itu ada Rafa sekitar 2-3 tahun Dia yang ngomongin Rafa Enggak lah Gak bener lah Akhirnya anak gue itu Pulang-pulang nangis Pulang Ya gue pikir Nah Sifat pembuli ini Bisa terjadi Karena Faktor Lingkungan Kalau Kalau lingkungan lo bener Lo gak akan ngelakuin hal seperti itu gitu Kalau lo bisa ngajarin Mungkin ya si pembuli dari kecil ini Dalam tanda kutip ya Keluarga yang harus bisa mengajarkan dengan hal yang baik gitu Bisa bersikap ramah, sopan Saling menyayangi, saling ngasihi sama orang banyak gitu Apalagi sama yang lebih kecil atau yang lebih tua gitu Inilah harus dididik sejak dini sih menurut gue Nah yang itu membuat gue 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 ya Karena anak gue Gitu kan Ya gue sebagai orang tua Apalagi bapak ya Gue Sebel gitu ya Sempat emosi cuma Ini anak kecil cuma gak bisa Nah Solusi terbaiknya mungkin gue harus memisahkan anak gue dari 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 lingkungan seperti itu gitu Ya yang ya? Kemudian dari Kasus yang Baru-baru ini Ada lagi tadi gue baca sempet Pembulian yang Ya kayak Ada guru malah Ada yang dibuli Sama muridnya Ini Mereka banget sih menurut gue sih Lo gila lo membuli Lo juga Merasa keren begitu Kalo gue Gue sih Gue kalo ketemu langsung sama orang yang ngebully kayak gitu tuh Depan mata gue nih Mendingan lo satu lawan satu aja gitu Satu lawan satunya lawan gue aja Gue sih gak peduli kalo lo ngebully siapa Lo nyakitin siapa Karena Di sudut pandang gue ngebully tuh hal yang Gak baik Di mata gue Siapapun yang ngebully Atau lo mukul orang di Dimanapun Atau lo itu Itu adalah tindakan yang gak bener gitu Mulailah buat Berfikir positif Terhadap lingkungan lo Dan Hargai orang-orang sekitar lo Jadi Lo jangan menganggap orang rendah lah gitu Karena Kita gak tau Orang yang lo bully Kalo dia Berhasil Menyemangati Jadi Hidupnya dengan Tidak berfikir A ini gak apa-apa lah Udah lah Maksud gue Yang si Yang si Terbully ini Berfikir positif Dan dia Tidak termakan dengan Bullian lo secara mental Dia bisa menjadi orang yang Jauh lebih hebat dari si Pembully Lo akan ngerasai nikmatnya Nikmatnya Malu Jadi Respek dengan siapapun Hargai dengan Dengan sesama Hargai orang-orang sekitar lo Salah satu contoh Pembully di jalan geng Mereka akan menutup jalan-jalan orang yang lain Karena merasa Ini nih motor-motor Tutup aja jalan gue semuanya Sepan santun sebenarnya sih Tata kerama Pola pikir Dan kesabaran sih yang paling penting juga Karena lo kalo Kalo lo bisa menerapkan itu Lo akan menjadi Pribadi manusia yang baik Bullying tuh punya Berbagai macam Bentuk menurut gue ya Bullying Bullying melalui media sosial Ngomongin komen-komen Yang rasis Yang gak enak Atau yang lebih Menjurus-jurus yang ke Negatif lah Terus bullying secara fisik Secara langsung Terus Ada lagi Ini menurut gue sih bullying ya Menurut gue ya Kalo menurut temen-temen yang Nonton Ini tidak termasuk bullying ya Terserah Iya Tapi Nonton Terserah Mbak 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 Gosip Gosipin orang Ngomongin orang Atau Bahasa Ininya Gibah Lo Itu adalah Bullying secara tidak langsung Menurut gue Kayak lo Kayak si A Si A ngomongin si B dengan si C gitu Kemudian si C tuh percaya kalo si B ini jelek gitu Ternyata Tapi Dia tidak ngelakukan hal yang seperti dia omong kan Kan kasihan gitu Dan Si ini percaya lagi si temennya ini Kan Lalu gue Lo udah ngejelekin Temen lo Ngomongin temen lo Tapi Ternyata temen lo itu Tidak melakukan hal itu Nah Ini salah satu Menurut gue ya Salah satu bentuk bullying Tapi tidak secara langsung Nah saran gue Lo harus berpikir Positif deh Ke siapapun Entah itu Orang tua Kek kecil Atau siapa aja lah Jangan lo Jangan-jangan Neliat orang dari Bentuk lah Jangan ngeliat orang dari Dari Apa namanya Dari fisik gitu Atau dari Dari Kapasitas lo yang jauh lebih Besar dari orang itu Sayangin juga mereka Karena kita gak tau ke depannya kan Kita gak tau orang yang lo Siksa dan pada kutip itu Kedepannya akan menjadi orang Seperti apa Dan Siapa tau dia yang akan Nyelamatnya lo nanti Kalau lo butuh bantuan So geng Jangan lupa Stop bullying Keep respect Sayangin semuanya Sayangin sekitar lo Ya kan Dan jangan lupa subscribe channel gue Sampai ketemu lagi di channel gue Sampai ketemu lagi di vlog gue selanjutnya Dan Ciao 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 Ciao